Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anak Semoga hari ini dalam keadaan sehat semua ya Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang metode umi Apa itu metode umi? Metode umi adalah metode cara membaca Al-Quran dengan tartil Dan mudah serta menyenangkan Kenapa dibilang metode umi? Karena metode umi itu uminya diambil dari kata bahasa Arab Yang artinya adalah ibu Ibu itu adalah orang yang sabar, menyenangkan, ramah dan lemah lembut Begitulah pula dengan metode umi Insya Allah, jika kalian bersungguh-sungguh Pasti akan bisa menguasai metode ini Mari kita mulai materi ini dengan Baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk ke materi Kita harus baca Doa umi terlebih dahulu Yaitu Ta'ud, Bismillah, Al-Fatihah, dan doa umi Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirata mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'budu bi'alayhim Walabdallin Amin Alhamdulillah Kita lanjutkan dengan doa uminya ya Ibu dulu Baru kalian Mengulang dari Sebaris-baris dari doa umi ini Karena ini adalah materi awal Jika tidak memperhatikan Dan menyimak dengan baik Kalian akan tertinggal Semangat ya Oke, kita lanjutkan dengan doa umi Tangannya kita satukan Kita siap-siap Dengan doa uminya Ibu dulu Kemudian kalian secara bergantian Rambil firli Wali walidayah Walil mu'minin Amin Ya Rambil firli Wali walidayah Walil mu'minin Amin Bagus Rambi syurah Li sadri Wayassir li Amri Wahlul uqadatan Mil lisan Yafqahu Qawli Ya fatah Ya alim Iftah lana Babana Bilqur'an Al-Azim Nasrun Minallah Wafatuh Qarib Wabashir Al-Mu'minin Allahumma Nawwir Bikitabika Basari Wakatalik Bihi Lisan Washrah Bihi Sadri Washta'amil Bihi Jasadi Bihawlik Wa Quwatik Wa Innahu La Hawla Wala Quwata Illa Bik Bihawlik Innahu La Hawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Azim Alhamdulillah Rabbil Alamin Mungkin Untuk awal Kalian akan Terbata-bata Insyaallah Setiap hari Mengikuti Terus Dengan baik Dan menyimak Insyaallah Akan bisa Baik kita langsung ke materi awal Yaitu Umi Jidid pertama Kita Perhatikan Kesini Mari kita baca Basmalah dulu Bismillahirrohmanirrohim Ya materi awal kita adalah A-ba Membaca metode Umi Tidak Tidak boleh Ditambah dengan Huruf lain Seperti Ah Atau Bah A-ba Jadi dibacanya Pendek dan cepat A-ba Bagaimana? A-ba Ya bagus Kita lanjutkan ya Ke Baik pertama Dari kanan Perhatikan dengan baik-baik A 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 Karena ini Dua Maka kita baca Dengan cepat A A A A A A Ya bagus Kita lanjutkan ke huruf Ba Ba itu Bibir atas dengan bawah Harus Terhubung dengan baik Ba Ba Ya seperti itu Nah yang seperti perahu dan titiknya di bawah satu adalah huruf Ba Udah coret di atas Udah coret di atas namanya huruf Ba 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 Kita lanjutkan Karena ini berdekatan dibacanya dengan cepat dan pendek Ba 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 Ya Lanjutkan lagi A A A Ba 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 Ya silahkan dimulai dari materi atas ya Kita ulang sampai tiga kali A Ba 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 Nah, seperti itu Dan diulang-ulang terus ya Jangan bosan, insya Allah bisa Baik Kalau sudah Halaman pertama, kalian buka Bukunya Yang halaman 20 Nah, disana ada huruf asli Aslinya, tanpa baris Ya, nanti kalian akan mengetahui Kenapa itu dibaca A Dan ini kenapa dibaca B Yang ini juga sama, A, B Karena kebetulan sama bunyinya sama Karena barisnya di atas Sama dengan B ini Jadi, kalau yang huruf aslinya Dia dibacanya tidak A, tapi alif Alif, bukan alif Tapi alif Nah, kemudian ini dibacanya Ba Ba, jadi bibir atas dan bawah Tidak tertutup Terhubung satu sama lain Tanpa harus agak lama Jadi, Ba 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 Ya, alif Ba Karena materi kita adalah A dan Ba Maka huruf aslinya, ibu kenalkan alif dan Ba saja Ya, terima kasih ya Mungkin materi kita itu saja hari ini Dan diulang lagi Jangan lupa Habis maghrib Atau habis subuh Bersama mamah dan ayah di rumah Mengaji bersama Insya Allah bisa Tetap semangat ya Ini kan dari ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa